KASUS TUDUHAN PENGANIAIAAN 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 Namun bagaimana caranya mengolah emosi agar tidak menjadi ledakan dalam diri hingga keluar dalam bentuk menyakiti orang lain secara fisik itu yang penting. Fungsi sahabat atau orang yang dipercaya di sini mutlak diperlukan. Karena orang yang susah mengungkapkan perasaannya justru berbahaya. Sebab bukannya tidak mungkin ia akan meledak suatu saat karena terlalu banyak menyimpan perasaan sendiri. Yang paling menyedihkan adalah orang itu kadang-kadang bisa kelihatan yang tadi rapih, kayak pendiem dan semuanya. Tapi bisa pada saat meletup-letup itu keubarah, dia bisa meletup yang luar biasa. Makanya lebih baik orang marah kalau di emosi keologi harus ada katarsis mengelangkari unak-unak itu. Yang tak kalah penting adalah selalu berusaha untuk mengontrol diri agar bertindak sesuai etika dan aturan bermasyarakat. Karena kontrol diri merupakan salah satu hal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Itu juga emosi. Kita bisa meletup-letup di mana-mana seperti juga hewan dan sebagainya, ya sama aja. Apalagi seorang publik figur yang segala tindak tanduknya selalu diperhatikan bahkan ditiru orang. Sudah sepantasnya bila memiliki kontrol diri yang lebih kuat. Karena bukan tak mungkin perilakunya yang gegabah atau merugikan orang lain akan ditiru oleh penggemarnya. Ada juga beberapa artis kalau ngomong bubur sudah semua dikeluarin bubur-bubur, padahal tanpa difikir gitu. Difikirnya itu bukan apa-apa, jika menyakiti orang lain tidak berdampak pada diri saya juga apa tidak. Itu namanya takat pemikiran yang ada dengan perasaan emosi, keinginan untuk mengalihkan orang lain. Yang ada seperti itu. Tapi kalau dipakai nalarnya, mungkin jadi orang tidak berburu-buru seperti itu. Logika dan kontrol diri memang harus selalu dipegang teguh saat sedang meluapkan emosi. Terlebih seorang publik figur yang ucapan dan tindakannya selalu menjadi sorotan orang. Winda Arlini, Dita Hendra, Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.